Intro Halo adik-adik, selamat pagi Bertemu lagi kita di pembelajaran hari ini di pendidikan agama Kristen Adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada bagi hari yang indah ini Adik-adik harus tetap semangat dan juga harus tetap suka cita Sebelum kita mulai, mari kita berdoa Mari kita bernyanyi dulu sebelum berdoa Ibu jari dan telunjuk, jari tengah yang panjang Jari manis pakai cincin, jari klingkingku sayang Ku berhitung satu, dua, tiga, empat, dan lima Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih atas kebaikan Tuhan Kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kami masing-masing Tuhan Yesus kami telah berkumpul dalam aplikasi online di Tuhan Untuk bersama-sama belajar firman Tuhan di pagi yang indah ini Kiranya Engkau selalu menuntun pembelajaran kami dari awal sampai akhir Dan kiranya firman Tuhan yang diajarkan dapat kami serapkan di dalam kehidupan kami sepanjang hari Pimpin kami Tuhan karena kami anak-anakmu sudah siap untuk belajar firman Tuhan hari ini Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur Amin Adik-adik pembacaan Alkitab kita di dalam pembelajaran hari ini Terdapat di kitab 2 Timotius pasal 1 ayatnya yang kelima 2 Timotius pasal 1 ayatnya yang kelima Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas Yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois Dan di dalam ibumu Yunike Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu Demikian pembacaan Alkitab kita pada pembelajaran hari ini Adik-adik hari ini kita akan belajar temanya tentang keluarga Nah terutama tentang keluarga Yunike Yang di dalam Alkitab yang sudah kita baca Nah apa itu keluarga dan bagaimana keluarga Yunike Mari kita simak video berikut ini Adik-adik Tuhan itu sangat baik Tuhan telah memberikan kita sebuah keluarga Keluarga adalah pemberian Tuhan yang terindah Keluarga juga merupakan bagian terkecil di dalam masyarakat Adik-adik Tuhan telah memelihara kita melalui keluarga Yaitu kedua orang tua kita Yang telah bekerja keras Membanting tulang untuk memenuhi semua kebutuhan kita Keluarga dibagi menjadi dua bagian Yang pertama keluarga inti Dan yang kedua keluarga besar Keluarga inti terdiri dari ayah, ibu, kakak, adik maupun kita atau aku Sedangkan keluarga besar terdiri dari keluarga dari ayah maupun keluarga dari ibu Semisal oma atau opa Om atau tante Paman atau bibi Atau saudara kalian yang lainnya Adik-adik Dasar untuk membangun sebuah keluarga adalah kasih Maka dari itu Setiap anggota keluarga Harus saling mengasihi Satu dengan yang lainnya Adik-adik Setiap keluarga mempunyai latar belakang yang berbeda Mungkin ayah dan ibu berasal dari suku yang sama Tetapi ada juga yang berasal dari suku yang berbeda Walaupun berbeda, mereka tetap bersatu di dalam keluarga Kasihlah yang mempersatukan setiap anggota keluarga Karena keluarga adalah satu kesatuan Maka setiap anggota turut mengusahakan kebahagiaan bersama Adik-adik Kita ini adalah keluarga Kristen Keluarga Kristen adalah keluarga yang berlandaskan kepada Yesus Kristus Orang tua kitalah yang membimbing kita di dalam pengenalan iman kepada Yesus Kristus Dengan cara berdoa bersama Serta membaca Alkitab bersama Adik-adik Alkitab adalah pedoman dalam kehidupan kita untuk melakukan aktivitas sehari-hari Adik-adik Kita akan belajar dari keluarga Yunike Yunike dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Timotius Setiap hari, Yunike dan Louis ibunya mendidik Timotius dengan membaca kitab suci sejak kecil Keluarga Yunike ini dapat dijadikan teladan lo adik-adik Yaitu dengan mengajarkan kitab suci kepada Timotius Dan hasilnya, Timotius menjadi anak yang baik, penurut, dan juga bertumbuh mengasihi Tuhan Yesus dan sesama sejak kecil Adik-adik, itulah materi pembelajaran kita hari ini tentang keluarga dan juga tentang kisah keluarga Yunike Jadi kesimpulan di dalam pembelajaran kita hari ini adalah Keluarga adalah persekutuan antara ayah, ibu, dan juga anak Nah adik-adik, kasih Kasih itulah yang menjadi dasar di dalam keluarga Keluarga dibentuk untuk mengasihi Tuhan Yesus Kristus Dan saling mengasihi seperti ajaran Tuhan Yesus Demikian pembelajaran kita hari ini adik-adik Kiranya firman Tuhan hari ini dapat adik-adik lakukan di dalam kehidupan adik-adik sehari-hari Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Adik-adik, untuk tugas adik-adik hari ini adalah membuat karya kreatif tema keluarga Bebas modelnya apa saja sesuai dengan kreativitas adik-adik masing-masing Dan di dalam karya kreatif itu adik-adik sertakan juga ucapan terima kasih kalian kepada keluarga Kak V ada contoh seperti gambar berikut Selamat mengerjakan Adik-adik pembelajaran kita hari ini mari kita tutup di dalam doa Mari kita lipat tangan kita Kita tutup mata kita Kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih Engkau telah menuntun pembelajaran kami Dari awal sampai pada akhirnya Kiranya firman Tuhan hari ini mengajarkan kami Untuk saling mengasihi satu dengan yang lain di dalam anggota keluarga Pakai kami Tuhan menjadi alat kemuliaan Tuhan di tengah keluarga kami Di tengah lingkungan sekitar kami Tuhan Yesus berkati setiap aktivitas dan kegiatan kayak masing-masing Kami percaya bahwa Engkau selalu berserta dengan kami Engkau yang akan menuntun setiap langkah kehidupan kami Tuhan juga berkati setiap harapan dan masa depan serta titah-titah kami Kiranya apa yang kami rindukan Engkau dengar dan Engkau mengaburkan setiap kerinduan kami Tuhan berkati kedua orang tua kami Terima kasih Engkau telah mengadakan kedua orang tua kami yang begitu baik kepada kami Beri mereka kesehatan Lindungi mereka dimanapun mereka berada Dan selalu sertai setiap langkah kehidupan mereka Agar mereka selalu mendidih kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan Tuhan kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia Pulihkanlah negeri kami ini Tuhan Sembukanlah segala orang yang terkena virus Corona Dan berkati setiap perekonomian yang bagi orang-orang yang terkena dampak Covid Tuhan juga berkati gereja kami, berkati bapak pendeta, ibu pendeta, kakak layan sekolah minum kami Dan juga berkati setiap program yang telah mereka susun Lainnya program yang mereka susun dapat membawa kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan Terima kasih Tuhan Lindungi kami semua dimanapun yang berada Pertemukan kami Dan juga kami berdoa untuk sekolah kami Berkati guru-guru kami Lindungi mereka Beri mereka kesehatan Dan kiranya apapun yang mereka lakukan dan kerjakan Itu semua sesuai dengan kehendak Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Inilah doa kerinduan kami Hanya di dalamnya Tuhan Yesus Kami telah berdoa dan mengucap syukur Amin Terima kasih adik-adik Telah belajar bersama di dalam pendidikan agama Kristen Kiranya adik-adik dapat menjadi pelaku firman Tuhan Dan bukan hanya menjadi pendengar Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati kita semua Terima kasih telah menonton